selamat menikmati saya ucapkan terima kasih ya dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT dan kulineran kali ini ceritanya lanjutan dari konten kemarin ya teman-teman kemarin hari minggu kami jalan-jalan ke sirkuit Mandalika nah pulangnya kita mampir ke kota peraya Lombok Tengah tepatnya di desa Puyung kita mau makan nasi balap Puyung Inaesun ini merupakan legenda kuliner di Lombok yang sangat disarankan untuk dicoba jika teman-teman jalan-jalan ke sini ya sebelum menjadi seperti sekarang tempat kuliner yang berdiri sejak tahun 1973 ini juga mengalami jatuh bangun Inaesun mengawalinya dengan menjual nasi bungkus daun pisang isinya adalah ayam pelicingan, serundeng dan disebut nasi kaput Inaesun saat itu Inaesun menjajakan dagangannya di pasar dan ditukarkan dengan kebutuhan lainnya lambat lahun nasi bungkus yang dijajakannya tersebut mulai banyak dikenal dan menjadi langganan para pedagang hingga sopir angkot sampai lama-kelamaan makanan ini begitu populer di sekitaran Puyung bahkan Lombok Tengah sekitar tahun 90-an Inaesun kemudian mulai menjual kuliner ini di rumahnya sendiri dan karena kepopulerannya banyak orang lain yang terinspirasi menjual kuliner serupa namun tetap saja milik dari Inaesun begitu digilai meskipun lokasinya tersempunyi sementara itu untuk penamaan yang sangat unik nasi balap Puyung ini dahulu kala ada salah seorang cucu dari Inaesun yang berprofesi sebagai pebalap lokal dan setiap kali menang balapan ia hampir selalu mentraktir teman-temannya di warung milik neneknya dan dari situlah nama nasi balap berasal sementara Puyung diambil dari kampung Puyung di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat jika dilihat sekilas menu makanan di nasi balap Puyung ini begitu sederhana dalam satu porsinya biasanya akan ada nasi putih yang diberi lauk berupa suwiran daging ayam bumbu pedas kedelai goreng dan juga sambal yang disajikan di atas daun pisang untuk menu tambahannya biasanya akan ada oseng buncis kering kentang dan juga telur satu porsi harganya kurang lebih Rp20.000 ya kemarin itu saya, suami, anak dan satu tetangga saya kita berempat makan di tempat kita pesan empat porsi dengan tambahan dua botol sedang air mineral itu kita bayarnya sekitar Rp108.000 namun ada tambahan satu porsi lagi ya untuk dibawa pulang jadi itu Rp108.000 udah include semuanya ya rumah makan nasi balap Ina Esun sudah banyak membuka beberapa cabang namun lokasi yang asli terletak di Dusun Lingkudaya desa Puyung Kabupaten Lombok Tengah ini berada di jalur besar jalanan Kediri menuju Praia bangunan warung nasi balap Ina Esun agak menyempil dalam sebuah gang kecil ya ini cuma bisa masuk motor kalau mau bawa mobil ini parkirnya di depan ya ini kurang lebih 150 meter dari jalan besar suasana di dalam warung akan terasa sedikit panas dan agak pengap karena bangunannya yang kurang luas namun tidak mengurangi semangat para pengunjung dan wisatawan untuk mencicipi menu kuliner ini ya nasi balap Ina Esun pedasnya khas ya teman-teman unik dan terasa gurih dalam tiap suap yang kita kunyah ada kerenyahan dan kelembutan yang terkandung di dalamnya ada harum aroma rempah yang menyeruak dan semakin menggugah dalam setiap kunyahannya rasanya bisa bikin ketagihan ya untuk terus menghabiskan setiap butir nasi di piring berlapiskan daun pisang ini seorang yang bukan penyuka pedas pun akan sanggup menghabiskan satu piring nasi lesat ini hingga daun pisangnya terasa licin ya tak peduli apapun jadi perutnya nanti seperti yang terlihat ini kami berempat sudah selesai makan ya nasi balap puyung Ina Esun ini memang dikenal dengan kepedasannya kacang kedele di nasi balap puyung Ina Esun ini berguna untuk mengurangi tingkat kepedasan makanannya makanan yang sudah merambah hingga pasar mancanegara ini harus teman-teman masukkan ke dalam daftar sajian kuliner yang harus dicicipi jika suatu saat nanti berkunjung ke Lombok ya kekuatan nasi balap Ina Esun ini memang terletak dari rasa pedas bumbunya yang sederhana sedangkan bumbu ayamnya terdiri dari cabai, bawang putih, dan terasi keistimewaan nasi milik Ina Esun ini adalah karena tidak memakai bahan pengawet alias bahan-bahannya alami dan diproses dengan bumbu tradisional khas sasa paduan pedas dan gurih inilah yang membuat pembeli ketagihan serasa belum puas merasakan nasi milik nenek yang sudah berusia 73 tahun ini sekali lagi nasi balap Puyung Ina Esun ini sudah banyak membuka cabang ya selain di Puyung Praya Lombok Tengah ada juga yang di Mataram di Jalan Sriwijaya dan beberapa di tempat lainnya oke lah teman-teman sampai disini dulu cerita kuliner saya di nasi balap Puyung Ina Esun semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video dari saya yang sudah memberikan komentar-komentar yang baik yang positif semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah SWT sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara